Kampung Gunung Batu Untuk kebutuhan makan, mereka mendapatkan bantuan buka puasa nasi boks dan takjil dari para donatur yang peduli terhadap korban bencana pergerakan tanah. Menurut relawan Zainal Mutakin mengungkapkan, meski kondisi memprihatinkan, para pengungsi masih melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak mengganggu ibadah puasa yang menginjak hari ke-12 ini. Namun para pengungsi berharap hunian sementara yang saat ini masih pembangunan segera bisa diselesaikan. Kalau melihat dari segi keprihatinan, sungguh luar biasa prihatin, tapi insya Allah mereka dengan kebuatan keyakinan kepada Allah, mereka percaya bahwa ini sebuah musibah, dibalik musibah ada hikmah. Harapan mereka ingin secepatnya huntara juntas, karena melihat kondisi tempat tinggal yang saat ini sungguh memprihatinkan dengan kondisi terhadap faktor kesehatan. Usai berbuka, para pengungsi melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan langsung menyantap makanan nasi boks yang sudah disiapkan panitia lokal pasca bencana pergerakan tanah yang merusak ratusan rumah warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!